Pilihan HP Samsung RAM 6GB terbaik di tahun 2023 ini tersedia banyak di pasaran Untuk menyasar segmen menengah, Samsung punya seri A dan M yang memiliki keunggulannya masing-masing Jajaran HP Samsung Galaxy A cocok untuk generasi milenial membuat konten Sedangkan jajaran Galaxy M didukung layar dan baterai besar Demi bisa bersaing dengan kompetitornya, Samsung juga mengeluarkan HP Samsung 5G harga terjangkau dengan spesifikasi yang cukup menarik Selain chipset 5G, beberapa HP Samsung ini juga dibekali layar Super AMOLED, kamera 64MP, dan teknologi fast charging Berikut ini rekomendasinya versi Denso Pro Kita mulai di rekomendasi yang pertama ada Samsung Galaxy A14 5G Ia hadir dengan dapur pacu yang didukung dengan chipset Dimensity 700 yang sudah mendukung koneksi 5G Mulai dari gaming hingga multitasking dapat dijalankan dengan lebih lancar Ia juga dilengkapi RAM 6GB dengan RAM Plus hingga 6GB Juga storage 128GB dan memori eksternal hingga 1TB Dari segi layar, smartphone yang satu ini memiliki ukuran 6, 6 inci dan resolusi Full HD Plus Yang sudah mendukung refresh rate 90Hz Mata pengguna akan lebih nyaman saat scrolling media sosial berkat touch sampling rate 180Hz Pengalaman gaming pun akan lebih menyenangkan Beralih ke sektor kamera Kamera utama 50MP beresolusi tinggi memungkinkan pengguna mendapatkan hasil foto yang lebih cerah Lalu ada lensa depth serta lensa makro dengan resolusi masing-masing 2MP Tak lupa terdapat kamera depan 13MP yang dapat diandalkan untuk selfie dengan kualitas gambar yang jelas Untuk kalian yang membutuhkan smartphone dengan baterai yang awet Galaxy A14 5G bisa jadi solusinya Smartphone yang satu ini hadir dengan baterai 5000mAh dengan daya 15W Jika kalian tertarik membelinya, smartphone ini dibanderol mulai harga 3 jutaan Link pembelian ada di deskripsi dan berikut ringkasan spesifikasinya Lalu yang selanjutnya ada Samsung Galaxy M14 5G Dari namanya jelas smartphone ini menjadi pendamping Galaxy A14 Untuk membantu Samsung meramaikan segmen smartphone berharga terjangkau Di bagian depan ia hadir dengan panel PLS LCD dengan bentang 6,6 inci Resolusi 1080x2408 pixel Full HD Plus dan refresh rate 90Hz Layarnya yang luas tentu nyaman untuk menikmati sajian multimedia Persis seperti deretan smartphone Samsung berharga terjangkau Saat ini Galaxy M14 mengusung desain Infiniti V Display Untuk urusan performa, smartphone ini diperkuat Exynos 1330 Prosesor 5nm yang memiliki 8 inti prosesor dengan kecepatan maksimal hingga 2,4 GHz Ia tersedia dalam 2 varian yaitu 4x128 GB dan 6x128 GB Beralih ke sektor kameranya, ia memiliki konfigurasi kamera utama 50MP Sedangkan yang di atas dan bawahnya berturut-turut adalah kamera depth 2MP dan kamera makro 2MP Sementara itu kamera swafotonya memiliki resolusi 13MP Tak hanya itu, ia pun dibekali baterai 6000mAh Baterai tersebut mendukung pengisian cepat 25W melalui USB Type-C Jika kalian tertarik, smartphone ini bisa kalian dapatkan di kisaran harga 3,1 jutaan Link pembelian ada di deskripsi dan berikut ringkasan spesifikasinya Lanjut di daftar yang ketiga ada Samsung Galaxy A32 Peran chipset dalam mengoperasikan smartphone ini tidak bisa dipandang sebelah mata Pada Samsung Galaxy A32 ini sudah dilengkapi dengan chipset Helio G80 Mengusung GPU Mali G52 juga dipadukan dengan RAM 6 atau 8GB Dengan memori internal hingga 128GB Dengan ukuran 6,4 inci, layar dari Samsung Galaxy A32 ini juga menggunakan teknologi Super AMOLED Dengan resolusi Full HD Plus 1080 x 2400 pixel Layarnya pun juga dilengkapi dengan fitur iComfort Shield Agar mata tetap merasa nyaman saat bermain game dalam waktu yang cukup lama Pada layarnya ini pun terdapat fitur fingerprint untuk membuka kunci layar Dari segi fotografinya dibekali kamera utama yang memiliki resolusi 64MP Kamera lensa ultrawide dengan resolusi 8MP Dan kamera depth sensor bersolusi 5MP Di bagian depan tersemat kamera 20MP untuk kebutuhan swafoto Untuk ketahanan dayanya, smartphone ini dibekali daya baterai sebesar 5000mAh Yang juga dilengkapi dengan fitur fast charging sebesar 15W Soal harganya, Galaxy A32 dibanderol mulai Rp 3,1 jutaan Link pembelian ada di deskripsi dan berikut ringkasan spesifikasinya Selanjutnya, kalian juga bisa memilih Samsung Galaxy M23 5G Pada smartphone menengah ini, Samsung tercatat menyematkan Qualcomm Snapdragon 750G Dengan fabrikasi 8nm Ditambah lagi, smartphone ini juga membawa dukungan RAM 6GB Dan media penyimpanan 128GB yang dikatakan cukup untuk keperluan gaming Bahkan dalam tes AnTuTu sendiri, smartphone ini tercatat meraih skor di angka 375.499 poin Untuk display, smartphone ini dilengkapi dengan layar cukup menarik Meskipun hanya dikembangkan memakai TFT LCD Namun kita akan memperoleh refresh rate hingga 120Hz Serta panel ukuran seluas 6,6 inci saat peminang perangkat ini Tampilan gambar yang dihasilkan pun akan cukup baik Karena panel tersebut juga bersolusi Full HD 2408x1080px Komposisi kamera utamanya pun cukup mengesankan Smartphone ini membawa konfigurasi lensa hingga 50MP Dengan tambahan sensor sudut lebar 8MP dan makro 2MP Di bagian depan tersemat kamera bersolusi 8MP Disokong dengan baterai 5000mAh Smartphone ini pun sudah dilengkapi dengan teknologi 25W Super Fast Charging Memungkinkan daya baterai terisi dari kondisi kosong hingga penuh Dalam kurun waktu sekitar 1 jam 20 menit jika kalian tertarik Smartphone ini bisa kalian dapatkan di kisaran 3,3 jutaan Link pembelian ada di deskripsi dan berikut ringkasan spesifikasinya Kita beralih ke rekomendasi yang terakhir yakni Samsung Galaxy A23 Di bagian dapur pacunya smartphone ini ditenagai chipset Snapdragon 680 Yang dirancang dengan fabrikasi 6nm Dan memiliki kecepatan prosesor tertinggi 2,4 GHz Pada pengujiannya smartphone ini meraih skor Antutu di angka 359.922 poin Pada area punggung Galaxy A23 dihiasi dengan modul kamera berbentuk persegi panjang dengan sudut diagonal Ada pun konfigurasi kamera belakangnya terdiri dari kamera utama 50MP Kamera ultrawide 5MP Kamera depth sensor 2MP Dan kamera makro 2MP Sementara untuk kebutuhan swap foto Smartphone ini menyematkan kamera beresolusi 8MP Dari sektor desain, smartphone ini tampil maksimal dengan layar water drop dan warna gloss Meski terbuat dari bahan plastik, kesan moah tetap terasa ketika dipegang Hal itu karena ia memiliki ukuran yang compac serta bobot yang tidak terlalu berat Soal tampilannya, ia dilengkapi dengan panel LCD 6,6 inci Yang menawarkan resolusi Full HD Plus 2408 x 1080 pixel Samsung menyertakan dukungan refresh rate layar hingga 60Hz Dan pelindung layar Corning Gorilla Glass 5 Smartphone ini juga ditopang oleh baterai berkapasitas 5000 mAh Disertai dukungan super fast charging 25W Soal harganya sendiri, Galaxy A23 dibanderol mulai 3,7 jutaan Link pembelian ada di deskripsi dan berikut ringkasan spesifikasinya Itu dia rekomendasi terbaik HP Samsung RAM 6GB di kelas harga 3 jutaan pilihan Denso Pro Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa subscribe channel Denso Pro Juga nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan informasi seputar smartphone, gadget, dan teknologi yang terus berkembang Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.